Saya tidak bisa membunuh Su Feng. Selain menemukan Feng Wuchen untuk menyelesaikan masalah, saya juga memerlukan hak untuk menjual bubuk dewa misterius dan pil roh surga Suanyang. Jika saya tidak dapat menyelesaikan misi, saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai ketua. Petik 2. Ling Yun berpikir sendiri, ekspresinya sangat jelek. Tuan Ling Yun, kita semua dari kamar dagang, mengapa membuat hal-hal tidak menyenangkan. Mu Honglian mencoba memuluskan segalanya sambil tersenyum. Jelas, dia tahu bahwa Ling Yun tidak berani membunuh Su Feng. Alasan Mu Honglian datang tepat pada waktunya, dan Ling Yun juga memanfaatkannya. Huh, demi penjaga tokomu, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Ling Yun mendengus keras dan perlahan menarik kembali bilah tangannya. Panggil Feng Wuchen keluar, Ling Yun berkata dengan dingin, dengan nada yang sangat memerintah. Chen sedang memurnikan pil, Su Feng berkata dengan dingin, nadanya tegas, tidak takut sedikitpun pada Ling Yun. Ini dari Presiden Kamar Dagang Star Spirit. Karena Tuan Gong sedang mengasingkan diri, terserah Anda untuk memutuskan. Ling Yun berkata dengan dingin dan langsung melemparkan surat kepada Su Feng. Su Feng sedikit mengernyit dan menatap Ling Yun sebelum membuka surat itu. Sekali melihat, ekspresi Su Feng sangat jelek. Su Feng, ini adalah perintah Presiden Kamar Dagang Star Spirit. Presiden berkata bahwa Anda hanya punya waktu tiga hari untuk mempertimbangkannya. Ling Yun berkata dengan dingin, hanya Chen yang memiliki resep bubuk Dewa Misterius dan Pil Roh Surga Suanyang. Kami tidak berhak memutuskan masalah ini. Kami harus mendapatkan persetujuan Chen. Bahkan jika itu perintah, kami tidak dapat melakukannya. Su Feng berkata dengan tegas, kalau begitu, maka kamu tidak perlu pergi ke kamar dagang Star Spirit untuk mendapatkan jamu. Kamu bisa memikirkan caranya sendiri, atau pergi ke markas. Harus mengingatkanmu bahwa dunia jiwa bumi tidak memiliki susunan teleportasi. Ling Yun mengangkat bahu dan mencibir. Anda, tubuh Su Feng bergetar hebat, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tanpa ramuan obat, dunia jiwa bumi saja tidak cukup untuk menyediakan bubuk Dewa Misterius dan Pil Roh Surgawi yang mendalam. Su Feng, sejujurnya, kamu tidak punya pilihan. Feng Wu Chen juga tidak punya pilihan, kecuali kamu tidak ingin menjual bubuk dan pil obat. Ling Yun mencibir. Hanya jika Chen bilang begitu. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Su Feng berteriak dengan dingin. Ling Yun mengangkat bahu dan mencibir. Jangan khawatir, kamu masih punya waktu tiga hari untuk memikirkannya. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Karena kamu tidak punya pilihan, setujui saja. Suara Feng Wu Chen terdengar saat Ling Yun menyelesaikan kalimatnya. Chen, Su Feng sangat gembira dan segera memberi hormat dengan hormat. Tuan Feng, para pelayan dan penjaga membungku hormat. Tuan Feng, tidak terkecuali mu Hong Lian. Kamu adalah Feng Wu Chen. Aura Ling Yun langsung menjadi ganas. Dia menatap Feng Wu Chen dengan dingin, dan aura pembunuh yang membuat hati seseorang bergetar memenuhi udara. Itu aku. Feng Wu Chen menganggup dan mengamati Ling Yun. Chen, dia adalah cucu Lord Ling, Ling Yun. Dia sekarang adalah kepala kamar dagang Star Spirit, seorang alkemis tingkat Dewa Raja. Su Feng berkata dengan hormat. Latar belakang yang luar biasa. Selain menjadi seorang alkemis, kamu juga seorang ahli prasasti. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Kamu membunuh kakekku. Ling Yun bertanya dengan dingin, dan aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Begitu, alkemis tingkat Raja Dewa itu adalah kakekmu. Kakekmu ingin mengambil resepku, dan kamu datang untuk memperjuangkan hak menjual pil tersebut. Seperti yang diharapkan dari kakek dan cucu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tertawa. Apakah kamu membunuhnya? Ling Yun bertanya dengan sengit. Tepatnya, saya tidak melakukannya, tetapi dapat dianggap bahwa saya membunuhnya. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Feng Wu Chen menjawab, dan menatap Ling Yun dengan senyuman tidak berbahaya. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam kakekku? Ling Yun berkata dengan dingin, dan kekuatan mengerikan dari Raja Ilahi Bintang Enam menyebar. Feng Wu Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, Kamu tidak akan membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan dapat menyelesaikan misinya. Meskipun aku tidak tahu apa konsekuensinya jika kamu tidak menyelesaikan misinya. Misinya? Aku yakin kamu tidak ingin gagal dalam misi ini. Aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Ling Yun mencondongkan tubuh ke telinga Feng Wu Chen dan berkata, aku akan menghancurkan reputasimu. Mampu memurnikan bubuk dewa misterius dan pil roh surga suan yang tidak berarti kamu memiliki banyak kemampuan. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Anda akan menyesalinya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apakah begitu? Ling Yun mengaktifkan kekuatan jiwa tiraninya, dan dengan kejam menyerang Feng Wu Chen. Ledakan. Off. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Ling Yun adalah saat dia menyerang, kekuatan jiwa yang kejam dan kuat langsung mengguncangnya sampai dia muntah darah, dan tubuhnya mundur enam hingga tujuh langkah ke belakang. Alkemis tingkat Raja Ilahi. Bagaimana ini mungkin? Ling Yun membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ling Yun memutar otaknya dan juga tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Feng Wu Chen sebenarnya begitu menakutkan. Di alam yang sama, itu adalah eksistensi yang hancur total. Alkemis tingkat Raja Ilahi. Ini, peningkatan ini terlalu cepat, bukan? Su Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bola matanya hampir rontok. Apa? Feng Wu Chen berhasil menembus alkemis tingkat Raja Ilahi. Mu Honglian juga sangat terkejut di hatinya. Semua orang di aula tercengang, dan mereka semua memandang Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Ling Yun yang masih angkuh dan angkuh sedetik yang lalu, langsung terluka para oleh Feng Wu Chen di detik berikutnya. Kontras yang kuat membuat mereka tidak dapat menerimanya sejenak. Kepala kamar dagang Star Spirit tidak banyak. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kamu benar-benar berhasil menembus alkemis tingkat Raja Ilahi. Ling Yun mengertakkan gigi, dan wajah pucatnya sangat ganas. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Su Feng mencibir dengan bangga. Saya setuju dengan permintaan kamar dagang bintang roh, tetapi bahan obatnya akan berlipat ganda, dan akan gratis. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Anda harus tahu bahwa budidaya para penggarap kamar dagang roh bumi tidak ada hubungannya denganku. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen, kamu meminta terlalu banyak. Ling Yun berteriak dengan marah. Ling Yun, Jangan lupa bahwa hanya Chen yang memiliki resep bubuk dewa misterius dan pil roh surga Suanyang. Jika Anda ingin menjual bubuk dewa misterius dan pil roh surga Suanyang, Anda hanya bisa setuju. Tentu saja Anda bisa juga pergi ke Menara Ilahi Alkemis, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk pergi. Su Feng mencibir. Tentu saja saya beri waktu tiga hari untuk mempertimbangkannya. Setelah tiga hari, beri saya jawaban. Selain itu, saya sangat sibuk. Jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemui kakekmu. Nada suara Feng Wu Chen tiba-tiba menjadi dingin. Saya harus melaporkan hal ini kepada Presiden. Ling Yun berkata dengan sengit. Kamu hanya punya waktu tiga hari. Setelah tiga hari, jika tidak ada jawaban, jangan cari aku. Apakah kamar dagang Star Spirit menyediakan bahan obat bukanlah masalah bagiku. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen, Tunggu saja, saya akan mengingat hutang hari ini. Kata Ling Yun galak, dan segera meninggalkan kamar dagang. Jika kamu bukan anggota kamar dagang, kamu pasti sudah mati. Feng Wu Chen membalas dengan keras. Wajah Ling Yun menjadi lebih suram, dan matanya yang sedikit menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan Feng, saya punya masalah yang sangat penting. Saat Ling Yun pergi, Mu Honglian berbicara. 1732. Penjaga tokomu, kamu baru saja pergi. Kenapa kamu kembali? Setidaknya kamu harus memberiku waktu untuk mempertimbangkannya. Bukan. Feng Wu Chen memandang Mu Honglian. Tuan Feng, Anda salah paham. Untuk menunjukkan ketulusan gereja bulan berbintang, ayah saya secara khusus meminta saya untuk mengirimkan sesuatu. Tuan Feng pasti akan menyukainya, kata Mu Honglian dengan hormat. Apa itu? Apakah kamu yakin aku akan menyukainya? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Mu Honglian dengan heran. Mu Honglian mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen, sambil berkata, Tuan Feng, silakan lihat. Melirik Mu Honglian, Feng Wu Chen mengambil peta itu dan membukanya. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Api jiwa pemurni dunia. Melihat kata-kata di peta, mata Feng Wu Chen membelalak. Chen, ini adalah separuh peta api jiwa pemurni dunia. Dengan peta yang lengkap, kamu pasti bisa menemukan api jiwa pemurni dunia. Suara bersemangat Tian Sha datang. Api jiwa pemurni dunia. Bukankah api ilahi berada di peringkat kedua dalam peringkat api ilahi? Su Feng terkejut. Feng Wu Chen melihat peta itu dengan penuh semangat. Dia berpikir hanya ada sedikit harapan, tetapi Mu Honglian benar-benar mengirimkan separuh peta lainnya. Melihat ekspresi kaget Feng Wu Chen, Mu Honglian tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Feng sangat menyukai separuh peta ini. Mengapa gereja Sterrimun memiliki separuh peta api jiwa pemurni dunia lainnya? Feng Wu Chen dengan cepat bertanya. Feng Wu Chen tidak percaya bahwa dunia roh bumi kecil memiliki peta lengkap api jiwa pemurni dunia. Tuan Feng, separuh peta ini adalah benda kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang gereja Sterrimun. Benda itu selalu ada pada ayahku, kata Mu Honglian dengan hormat. Chen, sepertinya gereja Sterrimun telah ada selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengarnya. Saya khawatir gereja tersebut sudah menurun bahkan sebelum saya lahir. Mungkin gereja Sterrimun sangat kuat saat itu. Suara Tian Sha terdengar. Melihat Mu Honglian, Feng Wu Chen berkata, penjaga tokomu, meskipun saya tidak tahu apa tujuan sebenarnya gereja Sterrimun, saya akan menerima gereja Sterrimun untuk separuh peta ini. Terima kasih, Feng, Master Sekte. Mu Honglian dengan cepat mengubah cara dia memanggilnya. Dia akhirnya merasa lega. Metode Mu Qingyun memang efektif. Bagi seorang alkemis, api ilahi dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi ke restoran untuk menemuimu besok, kata Feng Wu Chen. Ya, Sekte Master, aku akan pergi, kata Mu Honglian dengan hormat dan segera meninggalkan kamar dagang. Chen, kamu harus selalu waspada. Kamu harus berhati-hati, Su Feng segera mengingatkannya. Feng Wu Chen sedikit mengangguk. Dia memandang Su Feng dan memuji, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Kamu tidak takut mati. Saya sangat puas. Mendengar pujian Feng Wu Chen, Su Feng merasa tersanjung. Dia langsung tercengang dan mengira dia salah dengar. Sebelum Su Feng merasa bahagia, Feng Wu Chen membentuk jari pedang dan menunjuk ke dahinya. Ini adalah resep bubuk kondensasi jiwa. Aku akan memberimu tiga botol bubuk kondensasi jiwa lagi. Ini akan membantumu menerobos ke alam Raja Dewa, kata Feng Wu Chen. Terima kasih Chen. Terima kasih, Chen. Tubuh Su Feng gemetar saat dia menuliskan resepnya. Kemudian, dia mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Chen, ini adalah batu spiritual ilahi tingkat tertinggi yang digunakan untuk menjual artefak abadi. Tiga belas artefak abadi berharga 260 ribu batu spiritual ilahi. Segera setelah berita menyebar, kuil bunga mengirim orang untuk membelinya. Setiap artefak abadi berharga 20 ribu batu spiritual ilahi, kata Su Feng dengan hormat dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menyimpan cincin penyimpanan itu dan kembali ke istana. Feng Wu Chen tidak sabar untuk melihat peta lengkapnya. Di aula utama, Feng Wu Chen menyatukan kedua peta. Tubuh jiwa Tian Sha muncul. Tian Sha, perhatikan baik-baik. Bisakah kamu menentukan lokasi tepatnya? Feng Wu Chen berkata dengan cemas. Dia tidak sabar untuk mengetahui lokasi api jiwa pemurni dunia. Meskipun peta yang disatukan sebagian besar rusak, sebagian besar masih dapat ditampilkan. Chen, apakah kamu melihatnya? Tanda-tanda api jiwa pemurni dunia masih utuh. Meskipun itu peta dari zaman kuno, saya dapat menentukan lokasi pastinya dari peta lengkapnya, kata Tian Sha bersemangat setelah melihat lebih dekat. Wajahnya memerah. Di mana itu? Feng Wu Chen bertanya dengan gembira. Kolam darah petir di dunia overgod. Jawab Tian Sha. Kolam darah petir. Apa itu? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Hanya dari namanya saja, dia tahu itu adalah tempat yang berbahaya. Itu adalah salah satu area terlarang di dunia overgod. Petir mengaum dan genangan darah mendidih. Ini sangat menakutkan. Bahkan dewa tertinggi pun mewaspadainya. Sangat sedikit orang yang memasuki kolam darah petir, kata Tian Sha dengan hormat. Sebaiknya tidak ada yang pergi ke sana. Kalau tidak, kita akan menjadi sasaran. Feng Wu Chen tersenyum. Chen, kita pasti akan mati jika kita masuk. Terlebih lagi, api jiwa pemurni dunia sangat menakutkan. Bahkan para overgod tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat menundukkannya. Ia memiliki kesadarannya sendiri. Bahkan jika kita tahu itu ada di dalam lightning blood pool, tidak akan mudah menemukannya. Tian Sha menuangkan air dingin ke mereka tanpa ampun. Apakah tidak ada jalan lain? Feng Wu Chen bertanya. Chen memiliki api hitam. Jika kita mendekati kolam darah petir, kita mungkin bisa merasakan kehadirannya. Namun, kita tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Kecuali kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menahan dunia memurnikan api jiwa, kita akan mati, kata Tian Sha dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang bisa menahannya. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang bisa menahan api ilahi yang begitu menakutkan. Di antara lima elemen, air dapat menahan api. Namun, jenis air apa yang dapat menahan api jiwa pemurni dunia? Aku tidak tahu. Tian Sha menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak bisa memikirkan apapun yang bisa menahan api jiwa pemurni dunia. Namun, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan api jiwa pemurni dunia. Mata Feng Wu Chen bersinar karena tekad dan kekejaman. Kamar dagang bintang roh. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Feng Wu Chen, beraninya kamu meminta begitu banyak. Beraninya kamu menyakiti orang-orang di kamar dagangku. Anda tidak menghormati saya sama sekali. Di kamar dagang, setelah Ling Yun kembali melapor, Presiden sangat marah dan menghancurkan meja menjadi berkeping-keping. Seorang tetua berkata dengan muram, harga jamu dua kali lipat dan gratis. Apakah jamu kamar dagang kita tumbuh di pohon? Presiden, Feng Wu Chen ini terlalu sombong. Kakek saya juga meninggal di tangannya. Jika bukan karena misinya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ling Yun berkata dengan sengit. Feng Wu Chen juga mengatakan bahwa jika kami tidak setuju, paling-paling kami tidak akan menjual ramuan dan ramuan. Dia tidak menghormati Anda sama sekali. Dia juga berkata, dia juga berkata, Ling Yun menambahkan, tapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Apa lagi yang dia katakan? Presiden bertanya dengan marah. Ling Yun buru-buru menjawab, dia juga mengatakan bahwa kamar dagang Star Spirit tidak seberapa. Bocah ini, apakah dia benar-benar berpikir aku peduli dengan omong kosong dan obat mujarab dewa misterius? Presiden sangat marah, aura yang sangat menakutkan meledak, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wu Chen ini benar-benar melanggar hukum. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ketiga tetua itu sangat marah. Huff. Feng Wu Chen, jika kamu melawanku, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tunggu saja kematianmu dengan patuh. Melihat Presiden dan ketiga tetua marah, Ling Yun mencibir dalam hatinya. Seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wu Chen. 1733. Berikan pesanannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan lagi menyediakan bubuk dewa misterius dan bahan pil roh surga suanyang ke kamar dagang roh bumi. Petik 2. Mari kita lihat bagaimana kamu memurnikan pil tanpa bahannya. Presiden Sing Hun berkata dengan muram, matanya yang menyipit dipenuhi dengan kekejaman. Seorang tetua berkata dengan muram, Presiden benar. Ini hanya kamar dagang roh bumi yang kecil. Kami tidak dapat menemukan bahan untuk memurnikan bubuk dewa misterius dan pil roh surga suanyang, apalagi bahan untuk roh dewa dan raja dewa tingkat pil. Feng Wu Chen, saya harus berterima kasih kepada Anda karena meminta harga selangit. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Dengan kekuatan pribadi saya, saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, tetapi kamar dagang Star Spirit tidak sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Harga Feng Wu Chen yang selangit dan penambahan bahan bakar oleh Ling Yun ke dalam api benar-benar membuat marah Presiden Sing Hun dan ketiga tetua. Pertama, itu tidak berpengaruh pada Ling Yun. Kedua, mereka dapat menggunakan kamar dagang Star Spirit untuk menangani Feng Wu Chen. Mengapa tidak? Ling Yun tidak peduli apakah Feng Wu Chen setuju atau tidak. Dia tidak membutuhkan bubuk dewa misterius dan pil roh surga suanyang untuk mengolahnya. Presiden, jika kita membunuh Feng Wu Chen, kita mungkin bisa mendapatkan formulanya. Lalu, kita bisa menyempurnakan pilnya sendiri, kata Ling Yun. Ketua Ling Yun benar, Feng Wu Chen berani menghina kamar dagang kita dan bahkan meminta harga selangit. Bagaimana kita bisa menelan amarah ini jika kita tidak membunuhnya? Seorang tetua berkata dengan muram. Kita tidak bisa membunuh Feng Wu Chen. Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Jika kita membunuhnya dan menyita formulanya, dan kamar dagang kita menolak menyediakan bahan-bahannya, jika Gong Jing Yan benar-benar melaporkan hal ini ke markas, saya khawatir masalah ini akan meledak. Tak satu pun dari kita dapat menanggung konsekuensinya. Tetua Agung, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, kan? Ling Yun panik saat mendengar kata-kata Tetua Agung. Mari kita kesampingkan dulu sekarang dan tunggu dan lihat. Bukan kita yang harus cemas, kata Tetua Agung dengan suara rendah. Tetua Agung benar, bukan kita yang harus cemas. Tanpa bahan-bahannya, aku ingin melihat berapa lama bahan-bahan itu bisa bertahan. Presiden Xing Hun berkata dengan dingin, sedikit ketidakjelasan terlihat di matanya yang gelap. Restoran Tinta Cloud City. Mu Hong Lian membawa Feng Wu Chen ke kamar pribadi di halaman belakang restoran. Aura yang sangat kuat. Gereja bulan berbintang memang sangat kuat. Satu Raja Ilahi Bintang 1, 200 Raja Ilahi Bintang 8, 3 Raja Ilahi Bintang 7, ditambah Mu Hong Lian dan Si King. Orang-orang ini cukup untuk meratakan istana awan air. Tidak sederhana sama sekali. Begitu dia tiba di pavilion di halaman belakang, Feng Wu Chen merasakan Aura tirani. Dia terkejut di dalam hati oleh kekuatan gereja Steri Moon. Wakil Master Sekte Mu Qing Yun memberi hormat kepada Master Sekte. Pelindung Mu Qing Feng memberi salam pada Master Sekte. Tetua Agung Musuan memberi salam pada pemimpin Sekte. Tetua Kedua Mu Qing Shan memberi hormat kepada pemimpin Sekte. Si King menyapa pemimpin Sekte. Ketika Feng Wu Chen tiba, Mu Qing Yun dan yang lainnya, yang telah menunggu lama, berlutut dengan hormat pada satu kaki pada saat yang bersamaan. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Silakan berdiri, Feng Wu Chen cepat berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Master Sekte. Mu Qing Yun dan yang lainnya sangat hormat. Penguasa ilahi bintang satu, kamu pasti ayah nonamu, kata Feng Wu Chen kepada Mu Qing Yun sambil tersenyum. Mu Qing Yun berkata dengan hormat, Sekte Guru benar. Ini aku. Terima kasih untuk petanya. Separuh peta ini sangat penting bagiku. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih secara pribadi. Mu Qing Yun berkata dengan hormat, Kamu terlalu baik, Master Sekte. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang gereja Steri Moon? Itu adalah artefak kuno yang ditinggalkan oleh nenek moyang gereja Steri Moon. Artinya gereja Steri Moon seharusnya sudah ada sejak zaman kuno, tanya Feng Wu Chen. Saya tidak tahu banyak tentang sejarah gereja Steri Moon. Gereja Steri Moon memang ada sejak era kuno. Separuh peta ini diturunkan dari generasi ke generasi. Selama era kuno, gereja Steri Moon adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah melalui banyak pertempuran, kekuatan gereja Steri Moon rusak. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, kekuatan itu menurun. Di mana awalnya gereja Steri Moon berada. Feng Wu Chen bertanya lagi. Mendengar ini, kesedihan melintas di mata Mu Qingyun saat dia berkata, di dunia Dewa Surgawi, tetapi dunia itu sudah tidak ada lagi. Apa yang telah terjadi? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Dia memandang Mu Qingyun dan bertanya. Karena pengkhianatan, gereja Steri Moon terpecah. Tak berdaya, pemimpin gereja tewas dalam pertempuran untuk menyelamatkan kita. Tak berdaya, kita hanya bisa melarikan diri dari dunia Dewa Surgawi. Namun, masalah ini belum berakhir. De Steri Moon gereja diburu. Generasi pemimpin gereja tewas dalam pertempuran. Kami bersembunyi di sana-sini. Di generasi saya, gereja Steri Moon benar-benar menurun. Pada akhirnya, kami bersembunyi di dunia Dewa Surgawi dan mengakhiri pelarian kami. Semakin banyak Mu Qingyun berbicara, semakin dia merasa sedih. Aku tidak menyangka gereja Steri Moon memiliki masa lalu yang tak tertahankan. Urusan dunia benar-benar berubah-ubah. Feng Wu Chen menghela nafas. Iguku juga terbunuh dalam pelarian itu. Karena itulah ayahku berharap untuk menghidupkan kembali gereja Steri Moon. Dia ingin membalas dendam para pemimpin gereja di masa lalu dan ahli gereja Steri Moon sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Mata indah Mu Honglian memerah saat kesedihan membanjiri hatinya. Siapa orang yang memburumu? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketua Aula Kuil Matahari Bulan. Dia adalah wakil pemimpin gereja yang menghianati gereja Steri Moon. Semua harta kuil matahari bulan disita olehnya, kata Mu Qing Feng dengan muram. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kuil Matahari Bulan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya, Tian Sha, kamu tahu tentang kuil matahari bulan? Chen, kuil matahari bulan tidaklah sederhana. Kuil ini telah ada setidaknya selama 10.000 tahun. Gereja Bulan Berbintang adalah kekuatan besar 10.000 tahun yang lalu. Pantas saja Pak Tua belum pernah mendengarnya. Ketua Aula dari kuil matahari bulan adalah ahli alam dewa tertinggi. Ada banyak ahli terkemuka di kuil tersebut. Ia adalah eksistensi tertinggi di alam dewa surgawi, jawab Tian Sha. Alam dewa tertinggi, sangat kuat. Bukankah ini memintaku untuk mengadili kematian? Feng Wu Chen kaget. Dia tidak pernah menyangka kuil matahari bulan akan sekuat itu hingga membuat orang meragukan kehidupannya. Kuil matahari bulan sangat kuat, sangat kuat hingga melampaui imajinasi kita. Dengan kekuatan kita yang tidak seberapa, mustahil bagi kita untuk membalas dendam. Itulah sebabnya kita mengharapkan bantuan dari guru kuil, tetua agung mu kata Suan. Mendengar kata-kata mu Suan, Feng Wu Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, Saya telah mendengar tentang kuil matahari bulan. Itu adalah eksistensi tertinggi di alam dewa surgawi. Kepala Aula kuil matahari bulan adalah ahli alam dewa tertinggi. Anda harus tahu bahwa perlu waktu bertahun-tahun untuk membalas dendam padanya. Mu King Yun dan yang lainnya terdiam. Mereka semua tampak sedih dan kecewa. Feng Wu Chen benar, tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke alam overgod dengan God King mereka saat ini. Sekalipun mereka punya kesempatan, itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Semakin tinggi budidaya, semakin sulit untuk mengolah dan menerobos. Namun, kamu tidak perlu terlalu bersedih. Masih ada harapan selama kamu masih hidup. Aku yakin semuanya tergantung usaha. Karena kamu sangat percaya padaku, aku tidak ingin mengecewakanmu. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Dalam tiga hari, kumpulan terakhir bubuk dewa misterius dan pil roh surga Suanyang yang dimurnikan Feng Wu Chen semuanya terjual. M. Yang Mulia Ketua, bubuk dan pil obat telah terjual abis. Hanya pil teratai api reruntuhan spiritual yang tersisa. Berapa harganya? Frost bertanya dengan hormat. Chen tidak mengatakan berapa harganya. Chen masih meneliti pil tingkat Raja Dewa. Pil teratai api reruntuhan spiritual tidak akan dijual untuk saat ini. Tunggu sampai Chen memutuskan, kata Su Feng. Ya, Tuan Ketua. Frost meninggalkan Ola dengan hormat. Kepala Tetua, tiga hari telah berlalu dan Ling Yun belum datang. Sepertinya kamar dagang Star Soul tidak setuju. Jika tidak ada tanaman obat, bubuk dan pil obat tidak dapat dijual. Su Feng sedikit mengernyit dan menatap Mo Bai Yun. Mo Bai Yun mengelus janggutnya dan berkata, Chen berkata dia tidak akan menunggu jika terlambat. Jika kamar dagang Star Soul tidak setuju, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya dapat menemukan ramuan obat sendiri. Saat itu, seorang pemimpin penjaga memasuki Ola dan berkata dengan hormat, melapor kepada Ketua Tetua, Ketua Ketua, kamar dagang Star Soul menolak menyediakan bubuk Dewa Misterius dan ramuan obat pil roh surga Suanyang. Ditolak seperti yang diharapkan, Mo Bai Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tanpa bubuk obat dan pil untuk dijual, pendapatan kamar dagang akan sangat berkurang. Jika kamar dagang Star Soul tidak menyediakannya, kita bisa pergi ke kamar dagang lain, kata Su Feng. Mo Bai Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Pergilah ke kamar dagang lain. Perjalanannya panjang dan risikonya terlalu besar. Sekali dirampok, kerugiannya terlalu besar. Mereka berani merampok jamu kamar dagang. Apakah mereka tidak takut menyinggung kamar dagang? Su Feng bertanya dengan heran. Perampokan dan pembunuhan tanaman obat telah terjadi berkali-kali. Kamar dagang kita terlalu lemah. Mudah menjadi sasaran orang lain. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, Jelas dia tidak setuju. Apakah tidak ada jalan lain? Su Feng berkata dengan cemas. Mo Bai Yun dan yang lainnya menggelengkan kepala. Yang paling dekat dengan kamar dagang jiwa bumi adalah kamar dagang Star Soul. Tidak, aku harus mencari Chen untuk bicara. Su Feng berkata dengan cemas dan hendak meninggalkan aula. Temukan aku untuk dibicarakan. Suara Feng Wu Chen tiba-tiba menyebar ke aula. Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen mengikuti di belakang. Chen, Su Feng terkejut. Melihat Feng Wu Chen memasuki aula utama, dia berkata dengan cemas, Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Kamar dagang Star Soul menolak permintaan Chen dan tidak lagi memberi kami ramuan obat. Feng Wu Chen mengangkat bahunya, dan berkata, tidak masalah. Sebarkan berita, katakan bahwa Star Spirit Merchant Guild tidak menyediakan bahan obat, dan bubuk Dewa Misterius dan Roh Surgawi dan yang dalam tidak dapat dijual, siapapun menginginkan pilnya, menyiapkan ramuan obatnya sendiri, dan mengumumkan ramuan obatnya. Dengan banyaknya orang di alam jiwa bumi, mereka pasti akan bersedia mencarinya. Siapkan ramuan obatmu sendiri. Mata Su Feng tiba-tiba berbinar. Dia dengan bersemangat berkata, ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu. Kita hanya perlu mengumpulkan Roh Dewa dalam jumlah tertentu. Tampaknya hanya ini satu-satunya cara. Dalam hal tanaman obat, kita dapat memobilisasi kekuatan utama dan penggarap dunia Roh Bumi untuk mencarinya. Demi pil, kita bahkan dapat menurunkan harganya. Seharusnya begitu. Sangat senang. Mo Bai Yun mengangguk. Chen, masih ada 500 pil teratai api reruntuhan spiritual, bagaimana kamu ingin menjualnya? Su Feng bertanya. Feng Wu Chen mengulurkan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan membelinya untuk saat ini. Simpan dulu, tidak akan terlambat untuk menjualnya ketika kita pergi ke Star Spirit World, dan harganya juga akan mahal. Menjadi jauh lebih tinggi. Pergi ke Star Spirit World untuk menjual. Su Feng memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Persekutuan pedagang Star Spirit menolak menyediakan bahan obat, memotong sumber pendapatan kami, bagaimana kami bisa membiarkan mereka duduk dengan nyaman. Ketika kita sampai di Star Spirit World, kita tidak perlu takut tidak memiliki bahan obat, mereka memutus sumber penghasilan kita, kita juga bisa memutus sumber penghasilan mereka. Feng Wu Chen sedikit mencibir, seolah dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi Star Spirit Merchant Guild. Besar, saya tahu bahwa Chen pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Persekutuan pedagang Star Spirit sudah keterlaluan, kita tidak boleh melepaskan mereka begitu saja. Su Feng tertawa gembira, menantikan Feng Wu Chen memberi pelajaran pada Star Spirit Merchant Guild. Kilatan dingin melintas di matanya, Feng Wu Chen mencibir, saya pasti akan membuat mereka menyesal. Ketika saatnya tiba, saya akan membuat mereka mengambil inisiatif untuk menyediakan bahan obat ke Persatuan Pedagang Roh Bumi. Chen, apakah itu benar? Wajah Tua Mo Bai Yun bergetar saat dia bertanya dengan gelisah. Su Feng berkata dengan gelisah, bagaimana mungkin itu salah? Ketua-tetua, jangan lupa, Chen saat ini adalah tetua tamu pagoda ilahi alkemis. Berurusan dengan Star Spirit Merchant Guild semudah membalik tangannya. Ya, 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 hampir lupa identitas Chen. Ketiga tetua agung itu sangat gembira. Oh iya, ketua-tetua, apakah ketua gong belum keluar dari pengasingan? Feng Wu Chen memandang Mo Bai Yun dan bertanya. Mo Bai Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, belum keluar dari pengasingan. Mungkin dia sedang menerobos ke alam alkemis tingkat dewa ilahi. Aku khawatir dia masih memerlukan jangka waktu sebelum keluar dari pengasingan. Menerobos untuk menjadi dewa alkemis tingkat raja tidak semudah itu. Sepertinya aku tidak sabar menunggu ketua gong lagi. Paling lama setengah bulan, aku akan meninggalkan dunia Roh Bumi. Feng Wu Chen berkata sambil mengerutkan kening. Setengah bulan. Ekspresi Su Feng berubah drastis saat dia bertanya dengan kaget, Chen, kamu bisa menerobos ke alam raja ilahi dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, En, jika tidak terjadi apa-apa. Menerobos roh ilahi bintang tujuh menjadi raja ilahi bintang satu dalam waktu setengah bulan. Raksasa, benar-benar monster. Su Feng sudah membatu di tempat, memandang Feng Wu Chen seperti sedang melihat monster. Mo Bai Yun dan dua tetua agung lainnya juga tercengang, tidak berani membayangkan. Oh benar, Chen, sebelum Tuan Gong mengasingkan diri, dia mengatakan bahwa kamar dagang dunia Roh Bumi adalah darah dan keringat hatinya. Tuan Gong telah memutuskan untuk tinggal di kamar dagang dunia Roh Bumi. Setelah kaget, Mo Bai Yun tiba-tiba bereaksi dan buru-buru berkata. Feng Wu Chen menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kesempatan yang bagus, apakah Tuan Gong benar-benar akan bertahan? Su Feng bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melambung dan melambung, namun Gong Jingyan akan tetap bertahan. Presiden Gong bukanlah tipe orang yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Tidak ada salahnya tinggal di dunia Roh Bumi, setidaknya Anda tidak akan jatuh dalam bahaya. Jika itu saya, saya tidak akan menyerah darah dan keringat jantung. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Chen benar sekali. Mo Bai Yun tersenyum dan berkata, Su Feng berbeda. Su Feng, kamu masih muda, kamu masih bisa terkenal. Kita semua sudah tua. Jika saya bisa membuat nama untuk diri saya sendiri, saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Tuan Gong dan ketiga tetua agung dalam mengasuh saya. Su Feng menangkupkan tinjunya dan berkata, Mo Bai Yun dan dua tetua lainnya menganggup puas, merasa bersyukur. Chen, Yang Mei Er meminta bertemu. Seorang penjaga memasuki Aula Utama dan berkata dengan hormat. Liu Wuhan tertegun, Mei Er. Biarkan dia masuk. Feng Wu Chen menganggup. Tidak lama kemudian, Yang Mei Er yang muda dan cantik memasuki Aula Utama. Salam untuk Tuan Feng, tiga tetua agung, dan Tuan Ketua. Yang Mei Er membungkuk hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Mo Bai Yun tersenyum bahagia. Melihat Yang Mei Er, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Tuan Feng, saya telah memikirkannya akhir-akhir ini. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Feng, saya ingin menjadi lebih kuat. Yang Mei Er berkata dengan hormat, matanya yang indah penuh dengan tekat. Kamu memiliki tulang jiwa, dan bakatmu sangat tinggi. Hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, karena kamu telah memutuskan, maka kembalilah dan besiaplah. Dalam setengah bulan, kita akan pergi ke Star Spirit World. 1735. Kamar Dagang Bintang Roh. Atas. Titik. Di istana, Ling Yun sedang menyempurnakan ramuan. Aura obat mujarab yang kuat menyebar ke seluruh aula. Jelas sekali bahwa dia sedang menyempurnakan ramuan tingkat Raja Dewa. Menyelesaikan. Membuka. Setelah beberapa waktu, Ling Yun tiba-tiba membuka matanya. Dengan teriakan, tutup kuali terbang, dan ramuan hijau melayang di mulut kuali. Menarik kembali kekuatan jiwanya, dia melambaikan tangannya, dan ramuan itu terbang. Melihat ramuan hijau, Ling Yun tersenyum puas. Ini adalah obat mujarab ke-18. Ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kualitasnya lumayan. Cukup untuk membantu Raja Dewa meningkatkan budidayanya sedikit. Sayang sekali aku tidak punya formula untuk obat mujarab yang lebih kuat. Aku harus meningkatkan rana alkemisku secepat mungkin. Selama aku bisa menjadi alkemis penguasa dewa, aku akan mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan sang alkemis. Menara ilahi, gumam Ling Yun pada dirinya sendiri, matanya menyala-nyala karena gairah. Melapor ke Tuan Ketua, saat ini, suara hormat datang dari luar aula. Masuk, kata Ling Yun. Seorang penjaga memasuki aula dan melaporkan dengan hormat, Tuan Ketua, kamar dagang roh bumi telah mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual bubuk dewa misterius dan pil roh surga suanyang. Mereka juga menyebarkan berita bahwa jika Anda menginginkan bubuk dewa misterius dan pil roh surga suanyang, Anda harus menemukan ramuannya sendiri. Kamar dagang roh bumi hanya akan menerima setengah harga batu spiritual ilahi. Cari ramuannya sendiri, setengah harga. Wajah Ling Yun menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, kamu benar-benar berhenti menjual ramuan dan ramuan. Tak kusangka kamu bisa membuat rencana seperti itu. Tuan Ketua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menangkap Feng Wuchen dan memaksanya menyerahkan formulanya? Tanya penjaga itu dengan hormat. Dia selalu ada di kamar dagang. Tidak mudah untuk bergerak. Awasi terus dia. Segera lapor kembali jika ada pergerakan. Saya ingin lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Ling Yun berkata dengan dingin. Dia jelas mengira rencana Feng Wuchen adalah taktik penundaan. Ya, Tuan Ketua, penjaga meninggalkan Aula dengan hormat. Feng Wuchen, selama aku tidak mati di kamar dagang, kantor pusat tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sebaiknya kamu berhati-hati. Ling Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata, Feng Wuchen berkultivasi dengan gila-gilaan dan telah melangkah ke alam roh ilahi bintang sembilan. Ini masih berjalan lancar. Hanya satu bintang lagi dan aku akan mampu menerobos ke alam raja ilahi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum bahagia. Dia sedikit bersemangat. Berkultivasi secara gila-gilaan menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Dalam tujuh hari, Feng Wuchen telah mengonsumsi hampir 2000 batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Cairan kondensasi clear spirit purple telah habis. Sekarang, satu-satunya dukungan budidaya yang dapat digunakan adalah cairan embun beku putih surgawi dan batu giok kuno. Hanya ada tiga buah ane beraroma halus, tetapi Feng Wuchen belum melangkah ke alam raja dewa, jadi dia tidak perlu mengkonsumsinya. Feng Wuchen belum pernah menggunakan batu giok es salju merah yang diberikan Yang Mayer kepadanya karena dia tidak memiliki energi atribut es untuk menyerap dan mengubahnya. Chen, tidak mudah untuk menerobos ke alam raja dewa. Kamu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk menerobos penghalang alam raja dewa. Tian Sha mengirimkan pesan. Dunia jiwa bumi tidak memiliki cukup ramuan untuk memurnikan pil yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Aku tidak punya pilihan lain. Kekuatan batu giok kuno dan delapan botol terakhir cairan beku putih surgawi seharusnya mampu membantuku menerobos dengan sukses. Dengan begitu banyak orang yang menerobos, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah bagiku, kata Feng Wuchen dengan percaya diri. Dia tidak khawatir sama sekali. Tian Sha, pulihkan kekuatanmu dengan baik. Saat kita mencapai dunia jiwa bintang, aku khawatir kami masih membutuhkan kekuatanmu, kata Feng Wuchen. Dengan membalikkan telapak tangannya, batu giok kuno dan dua botol cairan beku putih surgawi muncul di telapak tangannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi. Dua ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi melayang di sekelilingnya. Orang biasa tidak akan mampu menanggung konsumsi gila seperti itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Tetapi ini juga akan memungkinkan budidaya Chen mengalami peningkatan yang mengejutkan, Tian Sha mengirimkan pesan. Dia mengaktifkan esensi ilahi dan menyuntikannya ke dalam batu giok kuno. Energi kuno dalam jumlah yang sangat besar meledak dengan gila-gilaan. Dalam beberapa kedipan mata, itu menutupi seluruh ruang di cincin dewa. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang mengganggu. Dia menelan dua botol cairan beku putih surgawi. Energi murni dalam jumlah besar seketika menyebabkan Feng Wuchen membengkak seperti bola karet. Chen, apa kamu gila? Energi dua botol akan menyebabkan tubuh Anda meledak dan mati. Tian Sha sangat ketakutan ketika dia melihat Feng Wuchen menelan dua botol cairan beku putih surgawi. Rasa sakit yang menusuk di meridiannya sangat hebat. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata, Bukankah kamu mengatakan itu membutuhkan energi yang sangat besar? Untuk menerobos ke alam raja dewa, saya hanya bisa mencobanya. Tapi sejujurnya, energi dalam dua botol itu sangat besar. Tubuhku akan meledak. Menahan rasa sakit yang luar biasa di meridiannya, Jiang Yi dengan cepat mengedarkan seni dao surga dan memasuki kondisi kultivasi. Kedua belas klon Yuan Shen juga mulai memurnikan energi di tubuh Feng Wuchen. Mereka pertama-tama memurnikan sejumlah besar energi di tubuh Feng Wuchen untuk mencegahnya meledak. Sangat bagus. Inilah efeknya. Cepat dan perbaiki. Kecepatan peningkatan yang mengejutkan membuat Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Namun, itu adalah senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Alam Raja Dewa bukanlah masalah bagi saya. Berdasarkan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya dapat menerobos ke alam Raja Dewa segera. Feng Wuchen sangat percaya diri. Melihat Feng Wuchen berkultivasi dengan gila-gilaan, Tian Sa berseru dalam hatinya, di seluruh tujuh dunia dewa, orang tercepat yang mencapai alam Raja Dewa mungkin adalah jenius dari tanah terlupakan. Waktu berlalu hari demi hari. Budidaya Feng Wuchen melonjak dengan cepat seperti pisau panas menembus mentega. Saat tubuh bengkak Feng Wuchen pulih, tiga hari telah berlalu. Budidayanya telah meningkat dengan selisih yang besar, dan dia sudah mendekati puncak Dewa Bintang Sembilan. Sangat bagus. Aku akan mencapai puncak Dewa Bintang Sembilan. Feng Wuchen sangat gembira. Dia sangat menantikannya. Chen, menerobos ke alam Raja Dewa harus menerobos penghalang sekaligus. Jika tidak, begitu kamu terluka dan kekuatanmu tidak mencukupi, kamu tidak akan bisa menerobos ke alam Raja Dewa lagi. Tian Sa mengingatkan melalui transmisi suara. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, tiga hari berlalu. Setelah budidayanya mencapai puncak Dewa Bintang Sembilan, Feng Wuchen masih tidak berhenti dan terus berkultivasi dengan gila-gilaan. Auranya menjadi semakin besar, kekuatannya semakin tirani. Ketika aura Feng Wuchen mencapai puncaknya, Tian Sa tiba-tiba berteriak melalui transmisi suara, Chen, sekarang. Istirahatlah untukku. Feng Wuchen mendesak kekuatan esensi ilahi dengan sekuat tenaga. Dengan raungan yang keras, dia mengarahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk menyerang penghalang alam Raja Dewa. Ledakan. Wuhuark. Dalam sekejap, tubuh Feng Wuchen meledak. Kekuatan yang mengerikan menyapu dengan liar. Feng Wuchen langsung memuntahkan setegup darah. Gagal. Penghalang alam Raja Dewa sebenarnya sangat kuat. Feng Wuchen sangat terkejut, wajahnya sangat pucat. Semakin kuat Anda, semakin kuat penghalangnya. Penghalang tersebut tidak rusak, transmisi Tian Sa melalui transmisi suara. Utuh. Feng Wuchen mau tidak mau menjadi tercengang. Retakan. Namun, pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Suara apa itu? Feng Wuchen tercengang. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari kedalaman laut ki miliknya. Itu seperti semburan gunung, tak berujung dan tak berujung. Penghalang, telah hancur, Tian Sa tercengang. Kekuatan Raja Dewa Bintang 1. Feng Wuchen sangat gembira. 1736. Raja Ilahi Bintang 1. Itu benar. Feng Wuchen menerobos ke alam Raja Ilahi. Menghancurkan penghalang Raja Ilahi dengan satu pukulan, sungguh kejam. Em. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah penghalangnya baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba pecah? Cedera juga pulih dengan cepat, kata Feng Wuchen dengan gembira dan bingung. Tak lama kemudian, tubuh Feng Wuchen yang terluka parah benar-benar pulih sepenuhnya. Ini sama sekali bukan kemampuan Ilahi seni pemusnahan. Dampaknya sebelumnya, penghalang Raja Ilahi Chen memang baik-baik saja, menunjukkan bahwa terobosan tersebut gagal. Tapi bawahan ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Penghalang itu hancur tanpa alasan. Heaven Finn juga tidak dapat memahami situasinya. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Mungkin ini ada hubungannya dengan keberuntungan Chen yang baik. Heaven Finn hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Tidak peduli apa alasannya, menerobos ke alam Raja Ilahi adalah hal yang baik. Saya bisa merasakan kekuatan yang kuat ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum liar. Mengepalkan tangannya rat-rat, dia dengan hati-hati merasakan kekuatan dahsyat dari alam Raja Ilahi. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Dengan kekuatan Chen tadi, memang mustahil memiliki kekuatan untuk menembus penghalang tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan esensi ketuhanan Chen lebih istimewa? Tidak. Betapapun istimewanya, dalam kondisi kekuatan yang tidak mencukupi, mustahil juga menembus penghalang itu. Heaven Finn terus-menerus bingung di dalam hatinya. Kekuatan macam apa yang membantu Chen? Chen sama sekali tidak memiliki kekuatan lain yang tersembunyi di tubuhnya. Penghalang alam Raja Ilahi tiba-tiba hancur, kursi ini belum pernah mengalami hal aneh seperti ini sebelumnya. Semakin banyak Heaven Finn berpikir, semakin aneh jadinya. Dengan paksa menekan kegembiraan dan kegembiraan liar di dalam hatinya, Feng Wuchen terus menutup matanya dan berkultivasi, mengkonsolidasikan alam Raja Ilahi. Enam jam kemudian, Feng Wuchen membuka matanya sekali lagi. Mengkonsolidasikan alam, kekuatan tempur meningkat sedikit. Tubuh berdaging juga menjadi semakin kuat. Perasaan ini terlalu luar biasa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum gembira. Chen, kekuatan esensi ilahimu sangat istimewa. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, Raja Ilahi Bintang 3 sudah bukan tandinganmu, Iblis Surga mentransmisikan suaranya. Kekuatan esensi ilahi Feng Wuchen terintegrasi dengan kekuatan garis keturunan ras naga serta sepuluh kekuatan besar kuno. Itu bahkan lebih kuat dan lebih kejam daripada esensi ilahi biasa. Menurut waktu di dunia luar, tepat setengah bulan lagi, saatnya meninggalkan dunia roh bumi. Feng Wuchen menyeringai. Sambil berpikir, dia segera meninggalkan cincin ilahi. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di aula. Selamat datang kembali, Chen Chen. Liu Wuchen berkata dengan hormat. Raja Ilahi Bintang 8, layak menjadi jenius terbaik di dunia roh bumi. Melirik Liu Wuchen, Feng Wuchen memuji. Chen keluar dari pengasingan, sepertinya dia juga menerobos ke alam Raja Ilahi. Kemampuanku tidak layak disebutkan sama sekali di depan Chen, kata Liu Wuchen dengan hormat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ini semua berkat kekuatan racun ular skala giokmu. Apakah Su Feng dan Yang Mei Er siap? Feng Wuchen bertanya dan berjalan keluar aula. Mereka ada di aula kamar dagang. Liu Wuchen menjawab dengan hormat dan mengikuti di belakang Feng Wuchen. Tuan muda Chen, berbicara tentang racun ular skala hijau, energi racunku sepertinya mengandung racun ular skala hijau juga, tapi aku tidak yakin apakah itu masalahnya. Terkadang aku bisa merasakannya, tapi aku sudah menyerapnya. Semua racun ular skala hijau yang tersisa di tubuhku. Racun ular sisik giok, Feng Wuchen tercengang. Dia buru-buru menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Liu Wuchen untuk memeriksanya. Setelah memeriksa, pupil Feng Wuchen menyusut. Dia berkata dengan kaget, Astaga, itu benar-benar racun ular sisik giok. Racun ular skala giok sebenarnya menyatu dengan berbagai kekuatan racun di tubuh Anda. Bagaimana ini mungkin? Tergabung, Liu Wuchen juga tercengang. Racun ular skala giok adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa ia menyatu dengan kekuatan racun lainnya? Wu Hen, coba aktifkan kekuatan racun ular sisik giok. Cepat, Feng Wuchen buru-buru mendesak. Liu Wuchen buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Namun, yang membuatnya kecewa, meskipun dia bisa merasakan racun ular skala giok, dia tidak bisa mengaktifkannya. Chen, aku tidak bisa mengaktifkannya. Aku hanya bisa mengaktifkan esensi ilahi dan racun lainnya. Liu Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Chen, racun ular skala giok di tubuhnya telah ditanamkan ke dalam dagingnya. Itu sumber racunnya, tapi masih sangat lemah. Jadi, tidak bisa diaktifkan. Mungkin karena tubuh racun asura Liu Wuchen. Saat dia menyempurnakan racun ular skala giok, sesuatu terjadi dan sumber racun muncul. Tian Sha mengirimkan suaranya. Sumber racun. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, bukankah itu berarti Liu Wuchen sudah memiliki racun ular skala giok. Racun ular skala giok sudah terlalu lama berada di dalam tubuhnya. Mungkin karena dia menyempurnakan kekuatan racun ular skala giok sehingga perubahan seperti itu terjadi. Tian Sha mengirimkan suaranya. Wu Hen, ini kesempatanmu. Racun ular sisik giok telah ditanamkan ke dalam dagingmu, tapi masih sangat lemah. Dengan kata lain, kamu mempunyai racun yang mengerikan ini. Feng Wuchen tersenyum. Ditanamkan ke dalam dagingku. Chen, kamu, kamu tidak bercanda, kan? Lalu aku pasti mati. Mata Liu Wuchen melebar hingga ekstrim. Dia tidak dapat mempercayainya. Mati. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mati meskipun Anda menginginkannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Racun ular skala giok di tubuhmu adalah sejenis kekuatan asal. Perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat di masa depan. Pada saat itu, dikombinasikan dengan esensi ilahi, kamu akan dapat mengaktifkan kekuatan racun ular skala giok. Kekuatan asal. Liu Wuchen memandang Feng Wuchen dengan heran. Jangan khawatir. Aku bilang ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan kekuatan racun ular skala giok. Sungguh membuat iri. Feng Wuchen tersenyum sambil berjalan menuju kamar dagang. Chen. Di kamar dagang, Su Feng dan Yang Mei Er sudah menunggu. Ketika mereka melihat Feng Wuchen keluar, mereka berdua segera membungku hormat. Sepertinya Chen telah berhasil menerobos ke alam Raja Ilahi. Selamat untuk Chen. Mo Bai Yun tersenyum acuh tak acuh. Diam-diam dia terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Selamat kepada Chen karena telah menerobos ke alam Raja Ilahi. Su Feng berkata dengan penuh semangat. Tiga tetua, aku akan meninggalkan dunia roh bumi hari ini. Terima kasih telah menjagaku selama periode waktu ini. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setelah perpisahan sederhana, Feng Wuchen dan tiga lainnya meninggalkan kamar dagang dan pergi ke restoran untuk bertemu dengan gereja Sterrimun. Salam untuk Master Sekte. Di pavilion mewah, Mu Qingyun dan para ahli lainnya berlutut dengan satu kaki. Panggil saja aku Chen di masa depan. Ayo pergi ke kuil tak tertandingi di dunia roh bintang. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya sangat ingin pergi ke Star Spirit World. Kamar dagang bintang roh. Melapor kepada ketua, Feng Wuchen telah meninggalkan dunia roh bumi bersama selusin orang. Bahkan ada ahli dewa bintang satu di antara mereka. Mereka sedang menuju ke dunia roh bintang. Seorang penjaga bergegas Kaola untuk melapor. Oh, mereka datang ke Star Spirit World. Ling Yun tercengang. Dia sangat terkejut. Itu benar. Penjaga itu menjawab dengan pasti. Feng Wuchen. Oh Feng Wuchen. Kamu mendekati kematian. Aku suka musuh sepertimu yang datang mengetuk pintuku. Ling Yun tersenyum sinis. Turunkan pesanan. Kirim orang untuk mencegat mereka dan memaksa Feng Wuchen menyerahkan resepnya. 1737. Wuss. Lebih dari selusin orang terbang keluar dari Inglot City. Itu adalah kelompok Feng Wuchen. Atas. Titik. Chen, apa rencanamu setelah tiba di kuil tak tertandingi? Mu King Yun bertanya dengan hormat. Kuil yang tak tertandingi belum bergerak. Tampaknya leluhur langit telah menyelesaikan misinya. Feng Wuchen menyeringai. Leluhur langit menyelesaikan misinya. Mu Honglian dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. Leluhur langit telah tunduk pada Chen. Chen mengirimnya kembali untuk menekan kuil tak tertandingi. Liu Wuhan menjelaskan. Leluhur langit tunduk pada Chen. Mata Mu Honglian membelalak. Saya telah berada di dunia roh bumi selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Meskipun saya berfantasi untuk pergi, memandang dunia roh bumi yang bergerak cepat dan menghela nafas dengan emosi. Dunia luar tidak akan terlalu bersahabat. Liu Wuhan berkata datar. Su Feng tersenyum dan berkata, Saya tahu ini tidak akan bersahabat, tetapi mengikuti Chen, saya pasti akan baik-baik saja. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu akan menakutkan tetapi tidak berbahaya. Aku tidak bisa menjamin hidup atau matimu. Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Akan terlambat ketika kamu mencapai Star Spirit World. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Aku tidak akan menyesalinya. Saya tidak akan menyesalinya. Su Feng menggelengkan kepalanya karena panik. Feng Wuchen sekarang menjadi tetua tamu menara ilahi alkemis. Mengikuti Feng Wuchen adalah berkah yang telah dikembangkan Su Feng di kehidupan sebelumnya. Melihat penampilan lucu Su Feng yang menggelengkan kepalanya karena panik, Mu Honglian tidak bisa menahan tawa. Nonamu, kapan kamu menerobos keraja roh bintang tujuh? Anda sepertinya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Melirik Mu Honglian, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Honglian berganti menjadi pelindung kulit hijau ketat hari ini. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosok montoknya dengan sempurna. Wajah cantiknya sempurna. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari penjaga toko menawan di masa lalu. Meskipun Yang Mei Er masih muda dan cantik, dia tidak semenarik. Mu Honglian. Pesona dewasanya penuh godaan. Mungkin Mu Honglian hari ini adalah Mu Honglian yang asli. Mu Honglian berkata dengan hormat, Chen, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mu Honglian di restoran hanyalah tubuhku yang terbelah. Tubuh utamaku telah Feng Wu Chen memandang Mu Honglian dengan heran. Mu Honglian berkata, seorang doppelganger sama persis dengan tubuh utamanya. Tidak mungkin membedakannya. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, Chen tidak akan bisa membedakannya. Itu sebabnya Mu Honglian di restoran itu adalah seorang palsu. Rencana awalnya adalah menggunakan tuan muda yang dan penatua kedua untuk menangani istana awan air. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Mei Er, kuharap kamu tidak keberatan. Mu Honglian memandang Yang Mei Er dan tersenyum. Aku tidak keberatan. Kakakmu, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatan gereja Sterrimun, jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan istana awan air, istana awan air tidak akan mampu menolaknya. Namun, karena kemunculan Feng Wu Chen, pikiran Mu Honglian berubah. Chen, ada ahli yang mendekat. Ada juga aura Ling Yun. Suara Tian Sha tiba-tiba terdengar. Ling Yun, Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, dia seharusnya tidak pergi ke kamar dagang roh bumi. Sepertinya dia datang untukku. Chen menebak dengan benar, hati-hati, Tian Sha mentransmisikan. Semuanya, hati-hati, ada seorang ahli yang mendekat. Mu King Yun mengingatkan, sebagai ahli dewa raja, dia juga merasakannya. Apakah itu musuh? Su Feng mengerutkan kening dan bertanya. Ling Yun, kata Feng Wu Chen. Desir, 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 desir. Feng Wu Chen baru saja selesai berbicara ketika lusinan ledakan sonic yang kuat datang dari langit. Lusinan garis hitam melesat ke arah mereka. Dua raja bintang dua, sisanya adalah pakar raja dewa. Mereka tidak datang dengan niat baik. Semuanya, berhati-hatilah, kata Liu Wu Hen dengan serius. Dia tidak menyangka akan menghadapi musuh sekuat itu begitu mereka meninggalkan kamar roh bumi. Itu benar-benar dia. Su Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap tajam ke arah Ling Yun, yang memimpin kelompok itu. Segera, lusinan ahli yang dipimpin oleh Ling Yun muncul di depan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Feng Wu Chen, kita bertemu lagi. Ling Yun menatap Feng Wu Chen dengan dingin dan tertawa mengejek. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia menatap Mu Hong Lian dengan heran dan berkata, Nonamu, mengapa kamu di sini? Kamu dan mereka. Pakaian Mu Hong Lian hari ini memang menakjubkan. Jika Ling Yun tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan mengenalinya. Tuan Ling Yun, Chen adalah pemimpin sekte gereja Sterrimun. Mu Hong Lian tidak menyembunyikan kebenarannya. Pemimpin sekte, Ling Yun tercengang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, gereja Sterrimun tunduk padamu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Ling Yun, aku memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu datang terlambat. Jika kamu di sini untuk membalas dendam, aku menyarankan kamu untuk pergi. Wajah Ling Yun menjadi gelap. Dia mengabaikan Feng Wu Chen dan berkata kepadamu Hong Lian, Nonamu, karena persahabatan kita di masa lalu, saya tidak ingin menyakitimu. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Tuan Ling Yun, jika kamu berhenti sekarang, kita masih bisa berteman. Mu Hong Lian tidak mundur. Nonamu, Anda harus tahu status saya saat ini. Gereja Sterrimun belaka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Wajah Ling Yun kembali gelap. Mu Hong Lian tidak menjawab. Dia sudah memperjelas pendiriannya. Tangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Bunuh sisanya. Ling Yun memerintahkan tanpa ragu-ragu. Lusinan ahli menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka melesat seperti kilat, dan gelombang energi yang kuat meledak. Chen, kekuatanku sudah pulih banyak. Suara Tian Sa terdengar. Wu Hen, kamu berurusan dengan Ling Yun. Serahkan kedua dewa yang sale itu padaku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia segera mengaktifkan kekuatan Tian Sa. Bas Dengungan. Kekuatan esensi surgawi yang sangat mendominasi meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan gelombang energi bergulung. Aura yang mendominasi sangat menakutkan. Domein Tuhan. Feng Wu Chen berteriak. Auranya naik lagi, dan dia langsung mencapai level Dewa Bintang 3. Tuan Dewa Bintang 3, Liu Wu Hen terkejut. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan berpikir, ini adalah aura dari hutan bambu. Ini sebenarnya Chen. Tuan Dewa Bintang 3, tidak baik, hati-hati, Tuan Ketua, ekspresi Dewa Bintang 2 berubah. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia, dia sebenarnya adalah Dewa Bintang 3. Murid Ling Yun menyusut. Dia sangat terkejut. Ledakan. Feng Wu Chen melangkah ke udara. Dengan ledakan keras, dia langsung berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Mu Qing Yun dan yang lainnya keluar pada saat yang bersamaan. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu mendominasi. Kami bukan tandingannya. Berlari, teriak seorang Dewa Bintang 2 dengan panik. Tuan Ketua, lari. Dewa Bintang 2 lainnya berteriak dengan panik. Dia segera menarik Ling Yun dan terbang menjauh. Lusinan Ahli Lord yang saleh juga ketakutan. Melawan Dewa Bintang 3, Feng Wu Chen, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Huff, hanya itu yang kamu punya. Feng Wu Chen berkata sambil mencibir menghina. Chen, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Su Feng bertanya, tidak mau menyerah. Dia berharap dia bisa membunuh Ling Yun kapan saja. Membunuhnya secara langsung berarti melepaskannya dengan mudah. Tidak ada artinya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum mengerikan. Biarkan dia hidup lebih lama, aku pasti akan membuatnya menyesal. 1738 Kuil Yang Tak Tertandingi Atas Titik Penjaga Agung, Tetua, ada seseorang di luar yang menyebut dirinya Feng Wu Chen. Mereka berasal dari daratan roh bumi. Seorang penjaga memasuki aula dan melaporkan dengan hormat. Chen, ekspresi sang leluhur berubah dan dia segera berdiri. Penjaga Agung, apakah itu Feng Wu Chen yang kamu sebutkan? Tetua Agung bertanya dengan cepat. Benar, mari kita sambut Chen. Leluhur bergegas keluar dari aula. Para tetua kuil tak tertandingi dan para petinggi lainnya juga bergegas keluar dengan gugup. Salam, Chen, leluhur adalah orang pertama yang muncul. Dia segera berlutut untuk menyambutnya. Ketiga tetua Agung dan petinggi lainnya melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, ribuan murid kuil tak tertandingi terbang keluar dari istana mereka menuju alun-alun besar. Salam, Chen, ribuan murid di alun-alun semuanya berlutut dengan satu kaki. Suara mereka yang penuh hormat dan nyaring bergema di seluruh kuil tak tertandingi. Semua orang berteriak sekuat tenaga. Melihat ini, Feng Wu Chen dan Su Feng tercengang. Tidak hanya leluhur yang berlutut, tetapi seluruh kuil tak tertandingi juga berlutut. Adegan ini benar-benar di luar dugaan Feng Wu Chen. Apa yang sedang terjadi? Liu Wuhan bertanya, tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seluruh kuil tak tertandingi telah tunduk pada Chen. Apa, apa yang terjadi? Mu Honglian tercengang. Mu Qingyun dan yang lainnya dari gereja Sterimun juga tercengang. Chen, tampaknya leluhur telah melaporkan segalanya ke kuil tak tertandingi. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menyerah dengan sukarela. Suara Tian Sha terdengar. Selain leluhur, tidak ada yang tahu tentang Feng Wu Chen. Sekarang mereka dengan hormat memanggilnya Chen, itu berarti leluhur telah mengatakan yang sebenarnya kepada sesepuh kuil tak tertandingi. Awalnya aku berencana untuk menghancurkan kuil tak tertandingi agar embryo pedang dapat melahap esensi dan darah mereka untuk berevolusi. Sekarang sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, ada kuil tak tertandingi lainnya. Ini kejutan yang bagus. Feng Wu Chen berpikir. Bangun, Feng Wu Chen berkata dengan tenang. Terima kasih, Chen, orang-orang dari kuil ilahi yang tak tertandingi berteriak lagi. Teriakan nyaring mereka bergema di pegunungan sekitar untuk waktu yang lama. Chen, silakan masuk ke Aola Utama. Leluhur langit dengan hormat memberi isyarat mengundang. Leluhur langit, bagus sekali. Kamu tidak mengecewakanku. Feng Wu Chen memuji dan berjalan langsung ke Aola Utama. Sesepuh, petinggi, dan murid kuil suci yang tak tertandingi semuanya memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu, menilai kelompok Feng Wu Chen. Siapa Chen ini? Penjaga agung dan sesepuh sangat menghormatinya. Chen ini bersembunyi sangat dalam. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Mungkinkah dia lebih kuat dari penjaga agung dan tetua? Dari mana asal mereka? Saya belum pernah mendengar nama Chen di Star Soul World. Karena pelindung agung dan ketiga tetua agung sangat menghormatinya, dia pasti orang yang hebat. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Para murid kuil ilahi yang tak tertandingi berbisik dengan rasa ingin tahu. Di aula utama, leluhur langit dan yang lainnya semuanya penuh hormat, seolah-olah mereka sedang menyambut kakek mereka sendiri. Feng Wu Chen memandang ke arah sesepuh dan petinggi kuil ilahi yang tak tertandingi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya yakin leluhur langit telah memberi tahu Anda apa yang terjadi. Saya tidak ingin tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak ingin siapapun tahu mengkhianatiku. Chen, tolong jangan khawatir. Kuil ilahi yang tak tertandingi tidak akan pernah mengkhianati Chen. The Great Elder adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya. Kami semua bersedia mengikuti Chen. Kami tidak akan pernah mengkhianatinya. Yang lainnya berlutut dengan satu kaki. Para petinggi kuil ilahi yang tak tertandingi sudah mengetahui bahwa Feng Wu Chen sekarang menjadi tetua tamu Menara Alkemis Ilahi. Mereka tidak akan pernah berani mengkhianatinya. Bangun! Feng Wu Chen mengangkat dagunya dan bertanya, saya mendengar bahwa ada seorang tuan muda di kuil ilahi yang tak tertandingi. Di mana dia? Apakah dia bersedia untuk tunduk? Melapor ke Chen, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah, jadi saya membunuhnya. Leluhur langit menjawab dengan hormat. Terbunuh. Feng Wu Chen menatap leluhur langit dan mengangguk. Bagus sekali. Leluhur langit, orang ini, benar-benar kejam dan tanpa ampun. Su Feng merasa khawatir di dalam hatinya, dan bahkan berkeringat dingin. Leluhur langit memang orang yang kejam yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Leluhur langit, seberapa jauh kuil ilahi yang tak tertandingi dari kamar dagang Star Spirit. Feng Wu Chen memandang leluhur langit dan bertanya. Melapor ke Chen, kuil ilahi yang tak tertandingi tidak jauh dari kamar dagang Star Spirit. Leluhur langit menjawab dengan hormat. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk cibiran mengejek, itu bagus. Karena kamar dagang Star Spirit bertindak begitu cepat, kita tidak bisa tinggal diam. Bawakan aku kuas, tinta, dan kertas. Feng Wu Chen membuat daftar beberapa ramuan obat dan berkata, kirim orang ke kamar dagang Star Spirit untuk membeli ramuan ini. Saya ingin sebanyak yang Anda bisa. Panglima besar, segera lakukan. Leluhur langit menyerahkan daftar itu kepada Panglima besar. Di mana kota terdekat dengan kuil ilahi yang tak tertandingi? Feng Wu Chen bertanya lagi. Leluhur langit menjawab dengan hormat, kota kekuatan ilahi berada di bawah kendali kuil ilahi yang tak tertandingi. Oh, kuil ilahi yang tak tertandingi bertanggung jawab. Itu mudah. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Seorang pria parubaya maju selangkah dan berkata dengan hormat, melapor kepada Chen, saya Dugu Yun. Saya bertanggung jawab atas kota kekuatan ilahi. Melihat Dugu Yun, Feng Wu Chen berkata, kirim orang ke Divine Power City untuk membeli dua toko. Ramuan obat dapat dikirim langsung ke toko Divine Power City. Ya, Chen, bawahan ini akan segera melakukannya. Dugu Yun menerima perintah itu dengan hormat, tidak berani lalai sedikitpun. Chen, kamu berencana menjual pil di Divine Power City. Su Feng bertanya dengan penuh semangat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Jual pil obat tepat di depan kamar dagang Star Soul. Selain bubuk obat, harga pil obat akan berlipat ganda. Ada banyak vaksi besar di alam Jiwa Bintang. Dengan menggandakan harga, mereka juga akan bersedia membeli. Besar, kami akhirnya bisa melampiaskan amarah kami. Kata Su Feng bersemangat. Leluhur langit, aturlah tempat tinggal mereka. Feng Wu Chen memandang leluhur langit dan berkata, Ya, Chen, leluhur langit menjawab dengan hormat dan segera mengirimkan orang untuk melakukan persiapan. Kamar dagang Jiwa Bintang Ling Yun kembali ke kamar dagang dan segera menuju ke aolah utama untuk memberitahu Presiden Star Soul dan tiga tetua agung tentang insiden tersebut. Dewa Ilahi Bintang 3, Presiden Star Soul sedikit mengernyit, sepertinya tidak berani mempercayainya. Presiden, itu benar sekali. Kalau tidak, kita pasti sudah berhasil. Kata Dewa Ilahi Bintang 2. Seorang tetua bertanya dengan ragu, untuk apa Feng Wu Chen datang ke alam Jiwa Bintang? Untuk membeli jamu? Tidak? Tunggu, tidak mungkin dia datang ke alam Jiwa Bintang secara pribadi Huh, bocah ini punya nyali untuk datang ke alam Jiwa Bintang, lalu biarkan dia tidak pernah kembali. Beritahu dia akibat menghina kamar dagang Jiwa Bintang. Kata seorang tetua dengan dingin. Ling Yun buru-buru berkata, Presiden, apa yang dikatakan Penatua kedua sangatlah benar. Saat ini adalah kesempatan besar. Selama kita bisa menangkap Feng Wu Chen, bahkan jika kita menangkap orangnya, kita juga bisa memaksanya untuk menyerahkan formula obatnya. Bawahan ini juga bisa membunuhnya dan membalas dendam pada kakekku. Berikan perintah, segera kirim orang untuk mencari keberadaan Feng Wu Chen, perintah Presiden Star Seoul. Presiden Star Seoul tidak pernah menyangka bahwa krisis akan menimpa kamar dagang Star Seoul. 1739 Kota Kekuatan Ilahi Star Seoul World benar-benar berbeda. Kota acak manapun puluhan kali lebih kuat dari Ink Cloud City. Di jalanan kota, wajah Su Feng penuh kegembiraan, penuh rasa ingin tahu terhadap segalanya. Divine Power City memang puluhan kali lebih kuat dari Ink Cloud City. Pembangkit tenaga listrik keraja ilahi memenuhi jalanan, dan bangunan-bangunan megah juga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ink Cloud City. Kota Kekuatan Ilahi benar-benar penuh dengan pembangkit tenaga listrik. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik penguasa ilahi. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Chen, kapan kita akan pergi ke dunia dewa utama? Kapan kita pergi ke pagoda ilahi alkemis? Saya belum pernah ke sana. Su Feng, yang sedang melihat sekeliling dengan penuh semangat, tiba-tiba menatap Feng Wu Chen dan bertanya. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong. Buruan cari toko jamu di kota. Dugu Yun berkata bahwa ada beberapa toko jamu di Divine Power City. Kamar dagang Star Soul membeli jamu dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Banyak petani yang rela menjual jamunya ke toko dan datang ke toko jamu untuk membeli jamu. Feng Wu Chen memutar matanya dengan tajam ke arah Su Feng, sangat menakuti Su Feng sehingga dia segera tutup mulut. Feng Wu Chen datang ke kota kekuatan ilahi, pertama untuk mencari toko tanaman obat, dan kedua untuk melihat situasi toko yang dibelinya. Chen, ada toko ramuan obat di sana. Su Feng buru-buru menunjuk ke ujung jalan. Meskipun skala toko jamu tidak bisa dibandingkan dengan kamar dagang, dibandingkan dengan toko, keberadaannya sudah sangat tinggi. Apakah kalian berdua memerlukan tanaman obat? Melihat ada tamu yang masuk, seorang lelaki tua berjubah putih menyapa dengan sopan. Wajah keriputnya membawa senyuman penuh kebajikan. Rumput pinus berawan 10.000 tahun, daun roh hijau kemuliaan berkobar, anggrek awan ungu. Begitu banyak tanaman obat, Su Feng berkata dengan penuh semangat dan melangkah ke toko ramuan obat. Orang tua berjubah putih itu terkejut, dan sikapnya segera menjadi penuh hormat. Dia berkata, jadi itu Lord Alkemis. Penjaga toko, saya ingin semua tanaman obat yang Anda miliki di sini. Feng Wuchen tersenyum sopan. Mereka semua, orang tua itu menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Benar, saya ingin semuanya, Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, dan ini adalah persediaan jangka panjang. Saya harap pemilik toko setuju. Bagus, bagus, baiklah, orang tua itu menggunakan kata, baik, tiga kali berturut-turut tanpa ragu-ragu. Dia tidak sabar untuk bertemu pelanggan sebesar itu setiap hari. Tunggu, saat lelaki tua itu setuju, suara dingin dan arogan terdengar. Tuan muda Ye, wajah lelaki tua itu langsung berubah hormat. Feng Wuchen dan Su Feng berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang pemuda sombong masuk dengan beberapa penjaga di belakangnya. Orang yang datang adalah patriark muda keluarga Ye Kota Kekuatan Ilahi, Ye Wuyu, dan budidayanya telah mencapai alam Raja Ilahi bintang tiga. Orang tua itu dengan cepat melangkah maju dan menyapa dengan hormat, Tuan muda Ye. Penjaga toko, saya tidak keberatan Anda menjual jamu, tetapi Anda lebih suka menjual kepada orang asing, dan menjual semuanya, tetapi Anda tidak bersedia menjualnya kepada keluarga Ye saya. Mengapa demikian? Tetua agung keluarga Ye KU adalah alkemis tingkat Raja Dewa. Apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Ye KU? Kamu Wuyu bertanya dengan dingin. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu langsung menjadi pucat, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Penjaga toko, jika kamu tidak menjawab pertanyaanku hari ini, aku akan mematahkan tangan dan kakimu, kata Ye Wuyu tanpa ekspresi. Kata-katanya sangat dingin. Tuan muda Ye, bukannya saya tidak ingin menjualnya, tetapi harga yang diberikan oleh keluarga Ye bahkan lebih rendah dari kamar dagang. Untuk sebatang daun roh hijau kemuliaan berkobar, keluarga Ye hanya memberikan 10 harga rendah. Batu roh ilahi tingkat, apa yang bisa saya peroleh? Orang tua itu tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, selama ada sesuatu yang bisa kamu hasilkan, tidak masalah berapa banyak. Untungnya, aku lewat sini, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu tidak menjualnya ke keluarga Ye KU. Ye Wuyu mengangkat bahu, bersikap tidak masuk akal. 10 batu roh dewa tingkat rendah. Bahkan dunia jiwa bumi pun tidak semurah itu, bukan? Feng Wuchen tercengang. Ini harga terendah yang pernah saya lihat. Ini hanyalah perampokan. Apakah kamu masih punya rasa malu? Su Feng mau tidak mau berkata, ekspresinya agak lesu. Mendengar kata-kata Su Feng, Ye Wuyu sedikit mengernyit. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Su Feng, dan dia berkata dengan dingin, katakan lagi jika kamu punya nyali. Tidak tahu malu. Su Feng mencibir, tidak takut sedikit pun. Seluruh kota kekuatan ilahi berada di bawah kendali aulah ilahi yang tak tertandingi. Hanya keluarga Ye, Su Feng benar-benar tidak takut. Mencari kematian, kamu Wuyu sangat marah. Dia mengaktifkan esensi ilahi dan meninju Su Feng dengan keras. Jika masalah ini tersebar, saya ingin tahu bagaimana kota kekuatan ilahi akan memandang keluarga Ye Anda, Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, tinju Ye Wuyu berhenti. Matanya yang tajam bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Feng Wuchen dan berkata, apakah kamu mengancamku? Kedua belah pihak bersedia membeli dan menjual. Harga keluarga Ye mu sangat rendah, wajar jika penjaga toko tidak menjual. Jika itu aku, aku juga tidak akan menjualnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Bocah nakal, tahukah kamu konsekuensi melawan keluarga Ye? Ye Wuyu bertanya dengan dingin. Daging di wajahnya bergerak-gerak hebat, dan niat membunuh yang dingin menjadi semakin menakutkan. Feng Wuchen mencibir dan berkata, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu. Jika kamu ingin bertarung, keluarlah dan bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir. Jika kamu bertarung di sini, kamu tidak akan menghancurkan tanaman obat, kata Su Feng dingin. Aura Raja Ilahi Bintang 3 juga meletus. Jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup. Ye Wuyu berkata dengan sinis. Dia tidak tahan lagi. Ledakan. Off. Saat Ye Wuyu selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Ye Wuyu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam, tanpa ampun menabrak pavilion di seberangnya. Hanya dengan satu pukulan, dia telah melukai Raja Ilahi Bintang 3 Ye Wuyu dengan parah, dan dia tertangkap basah. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Berapa tingkat kultifasinya? Ye Wuyu sangat ketakutan. Tuan Muda, seorang penjaga bergegas keluar dengan panik. Kamu, kamu berani melukai Tuan Muda kita. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota kekuatan Ilahi hidup-hidup. Beberapa penjaga berlari keluar toko obat karena ketakutan. Tidak ada yang berani tertinggal. Sangat lemah, dan kamu masih Tuan Muda keluarga Ye. Su Feng mencibir dengan nada menghina. Penjaga toko, tolong siapkan ramuan obat dan kirimkan ke rumah dan yang tak tertandingi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Penjaga toko sudah tercengang saat itu juga, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Sudah berakhir, sudah berakhir, setelah menyinggung keluarga Ye, kerja keras lelaki tua ini telah berakhir. Aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan kota kekuatan Ilahi hidup-hidup. Kata penjaga toko ketakutan, tubuhnya gemetar. Melihat ekspresi khawatir dan ketakutan pemilik toko, Feng Wuchen tertawa kecil, penjaga toko, jangan takut, mereka tidak akan menemukan masalah denganmu. Akulah yang memukulnya, keluarga Ye hanya akan datang mencariku. Iya-iya, penjaga toko itu menganggup ketakutan, wajah lamanya pucat pasi. Feng Wuchen juga membeli semua tanaman obat di beberapa toko obat berikutnya dan bekerja sama dengan mereka untuk waktu yang lama. Feng Wuchen memiliki sejumlah besar batu roh dewa bermutu tinggi. Belum lagi tanaman obat di beberapa toko obat, meski jumlahnya ratusan, dia bisa membeli semuanya. Namun, ramuan obat di toko obat semuanya berasal dari daerah kutub, tetapi juga cocok untuk memurnikan bubuk dewa misterius dan pil roh surgawi yang mendalam, serta pil penyembuhan tingkat umum ilahi dan pil pemulihan esensi ilahi. Ayo kita kembali dan memurnikan pil. Kita akan mulai menjualnya besok dan bersenang-senang dengan Star Spirit Merchant Guild. Feng Wuchen menggoda 1740 Pavilion Elixir yang tak tertandingi adalah nama yang muncul pada menit terakhir Feng Wuchen. Kedua toko itu terhubung dan menjadi satu. Toko itu menjadi sangat luas dan disebut pavilion elixir yang tak tertandingi. Pavilion elixir yang tak tertandingi. Mungkinkah mereka menjual pil? Seharusnya tidak salah. Penguasa kotalah yang mengirim orang untuk membeli toko tersebut. Penjaga toko dari toko obat kota kekuatan ilahi telah mengirimkan ramuan obat satu demi satu. Mereka pasti menjual pil. Saya ingin tahu jenis pil apa yang mereka jual. Saya harap harganya lebih murah daripada kamar dagang. Jika terlalu mahal, kita mungkin tidak mampu membelinya. Itu benar, tetua agung keluarga Ye tidak mau menjual pil. Dia tidak tahan mengandalkan batu roh dewa kelas atas untuk mengolahnya. Di luar pavilion elixir yang tak tertandingi, para penggarap di dekatnya semua datang untuk menonton, penuh antisipasi. Di langit di atas kota kekuatan ilahi, lebih dari sepuluh sosok terbang. Orang-orang yang datang adalah Ling Yun dan orang-orang dari kamar dagang Star Spirit. Selain kota kekuatan ilahi, kami telah mencari di sekitar. Mereka pasti berada di kota kekuatan ilahi. Berpencar dan cari. Laporkan segera saat Anda menemukannya. Jangan beritahu mereka. Ling Yun memerintahkan dengan dingin. Ya, Tuan Ketua. Lebih dari sepuluh ahli Raja Ilahi dengan cepat tersebar di sekitar kota kekuatan ilahi, mencari keberadaan Feng Wuchen. Feng Wuchen, aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi selamanya. Ling Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dugu Yun, Ling Yun yang merasakan sesuatu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kota utama. Kota utama kota kekuatan ilahi. Di atas istana utama, Tuan Kota Dugu Yun sedang melihat Ling Yun di langit. Tamu yang sangat langka, Kepala Ling Yun mengirim orang ke kota kekuatan ilahi untuk mencari apa. Melihat ekspresinya, dia terlihat sangat marah. Ini jarang terjadi. Dugu Yun diam-diam bingung. Benar, Chen sepertinya ingin berurusan dengan kamar dagang Star Spirit. Mungkinkah Ling Yun mencari Chen? Sangat mungkin. Ayo kembali dan lapor ke Chen dulu. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Feng Wuchen sebelumnya, Dugu Yun dengan cepat bereaksi dan terbang. Temukan dua bajingan itu untuk Tuan Muda ini. Bahkan jika kita harus menjungkir balikan kota kekuatan ilahi, kita harus menemukannya. Ye Wu Yu yang terluka parah meraung marah. Banyak ahli dari keluarga Ye pindah. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Star Spirit sedang mencari Feng Wuchen, begitu pula Ye Wu Yu. Untuk sesaat, kota kekuatan ilahi sibuk dengan aktivitas. Sayangnya, bahkan jika mereka membalikkan seluruh kota kekuatan ilahi, mereka tetap tidak dapat menemukan Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang memurnikan pil di kuil tak tertandingi, mempersiapkan penjualan hari berikutnya. Bocah nakal, kalau Tuan Muda ini menangkapmu, aku akan membuatmu memohon mati. Ye Wu Yu mengertakan gigi dan meraung. Ia geram sampai-sampai urat di wajahnya menonjol sementara darah dinadinya bergolak deras, dan bisa dikatakan niat membunuhnya melesat ke langit. Dua jam berlalu, empat jam berlalu, seluruh kota kekuatan ilahi digeledah, tetapi masih belum ada jejak Feng Wuchen. Ye Wu Yu sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan mati. Tuan Ketua, kami juga belum menemukan kota kekuatan ilahi. Pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi melaporkan dengan hormat. Yang lain kembali dalam sekejap, tetapi tidak ada jejak Feng Wuchen. Ling Yun berkata dengan muram, Feng Wuchen tidak mungkin pergi jauh. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat jauh di pegunungan. Terus kirim orang untuk mencari. Temukan dia bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Ya, Tuan Ketua, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik terbang berkeliling dan terus mencari. Hah, Ling Yun mendengus keras dan kembali ke kamar dagang Star Spirit. Keesokan harinya, para murid kuil tak tertandingi telah membawa bubuk dewa misterius, pil roh surga Suanyang, dan pil teratai api kehancuran spiritual yang disempurnakan oleh Feng Wuchen dan Su Feng ke pavilion pil tak tertandingi di kota kekuatan ilahi. Jalan di mana pavilion pil tak tertandingi berada telah lama lumpuh. Ada lautan manusia, dan suasananya sangat bising, semuanya berebut untuk membeli pil obat dan ramuan. Murid tertua, Xiao Ying, memberi isyarat agar kerumunan itu tenang. Izinkan saya memberitahu semua orang sebuah kabar baik. Kuil tak tertandingi telah menyambut seorang alkemis tingkat Raja Ilahi, dan seorang yang sangat kuat dalam hal itu. Dia berspesialisasi dalam memurnikan pil dan menjualnya untuk membantu semua orang meningkatkan budidaya mereka. Xiao Ying mengumumkan dengan keras. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan itu langsung meledak. Ini benar-benar menjual pil. Itu hebat. Seorang alkemis tingkat Raja Ilahi. Saya harap pilnya tidak terlalu mahal. Saudara Xiao Ying, pil apa yang kamu jual? Penonton gempar, penuh antisipasi. Xiao Ying memberi isyarat untuk diam lagi, lalu berkata, bubuk dewa misterius, pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Harganya adalah 6 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Ini memiliki efek memperkuat tubuh dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Apa, bubuk dewa misterius, pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Ya Tuhan, ini memiliki efek memperkuat tubuh dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Pil obat yang begitu kuat hanya berharga 6 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Apa aku salah dengar? Begitu suara Xiao Ying turun, kerumunan kembali heboh, dan semua orang bersorak kegirangan. Xiao Ying melanjutkan, pil roh langit suanyang, sebuah pil obat tingkat jenderal ilahi. Pil ini dapat membantu para kultivator jenderal ilahi meningkatkan budidaya mereka sebesar 1 bintang. Pil ini sangat kuat, dan harganya adalah 20 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Pil ini juga merupakan obat pil yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Tingkatkan budidaya 1 bintang. Ya Tuhan, pil obat ampuh macam apa ini? Dengan efek yang begitu mengerikan, perusahaan perdagangan roh bintang akan menjualnya setidaknya dengan harga 50 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer sangat murah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Siapa yang mau mencoba meninjuku? Tanpa ragu, kerumunan itu kembali meledak. Melihat semua orang bersorak kegirangan, Xiao Ying tertawa, pil teratai api gundukan spiritual, pil obat tingkat roh ilahi. Pil ini dapat membantu para penggarap roh ilahi meningkatkan budidaya mereka sebanyak 1 bintang. Pil ini sangat kuat, dan harganya 30 dewa tingkat tertinggi. Batu spiritual, itu juga merupakan pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Mendengar ini, penonton berubah dari ekstasi menjadi shock, suasana hening, dan semua orang ketakutan. Jalanan yang sunyi senyap, kerumunan yang membatu, mereka seperti boneka, tidak bergerak sama sekali. Namun di detik berikutnya, sorak-sorai dan jeritan yang memekatkan telinga meledak, membubung ke langit. Meskipun Feng Wuchen telah menggandakan harga pil obat dan pil obat, tetapi di perusahaan perdagangan Star Spirit, harga seperti itu pasti dekat dengan masyarakat. Bagi para penggarap perusahaan perdagangan kekuatan ilahi, dan bahkan para penggarap perusahaan perdagangan roh bintang, ini adalah keuntungan yang sangat besar. Semuanya, jangan terlalu bersemangat, tenanglah. Xiao Ying memberi isyarat agar semua orang kembali tenang. Xiao Ying tertawa gembira, saya akan bertanggung jawab dan memberitahu semua orang bahwa semua ini nyata, ini bukan mimpi. Ada pil obat dan pil obat yang tersedia setiap hari, hanya saja jumlahnya tidak banyak. Xiao Ying melanjutkan, ada satu hal lagi, selama kamu punya bahan obat, kamu bisa menjualnya di rumah pil peerless. Harganya lebih tinggi dari rumah pedagang, dan bagi pelanggan tetap, lebih murah membeli pil obat. Kuil yang tak tertandingi seperti orang tua kedua kita. Contoh nyata dari seorang dermawan hebat. Hanya alkemis seperti itu yang layak kita hormati dan sembah. Kerumunan menjadi gila. Saudara Xiao Ying, apakah Anda memiliki pil obat tingkat Raja Ilahi yang dijual? Seorang kultifator Raja Ilahi bertanya. Bisa dikatakan ini adalah suara dari semua kultifator Raja Ilahi. Kerumunan kembali terdiam. Xiao Ying tertawa bahagia, aku bisa memberitahu semua orang dengan kepastian mutlak bahwa aku memang punya pil obat setingkat Raja Ilahi, tapi kalian harus menunggu hingga besok, dan harganya hanya 60 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Jalanan sekali lagi dipenuhi orang, dan itu sangat gila. Ada satu hal lagi, saya harap semua orang dapat membantu menyebarkan berita ini, menyebarkannya ke seluruh perusahaan perdagangan Star Spirit. Xiao Ying berkata dengan keras. Terima kasih telah menonton!